Ribuan orang mengikuti GOES Peswana Nusantara yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Taman Alun-Alun Kapuas Pontianak. GOES ini serentak dilaksanakan di 34 provinsi dan 90 titik di Kabupaten Kota se-Indonesia dan akan dipusatkan di Malang pada 9 September mendatang. Kota Pontianak merupakan titik ke-63 pelaksanaan GOES. Wakil wali kota Pontianak, Edirus Dikamtono, sangat menyambut baik kegiatan ini. Kedepan ia akan membuat jalur khusus bagi pesepeda untuk mengajak masyarakat kota Pontianak hidup sehat. Justru itu kita akan coba membuat jalur sepeda di wilayah yang aman, di trotoar, di halaman kantor atau rumah. Sehingga masyarakat akan mudah untuk bersepeda dan disimpang-simpang. Dan tentunya ini harus kita biasakan, mendahulukan, mengutamakan transportasi sepeda daripada kendaraan bermotor. Nah ini kalau misalnya kita sudah terbiasa, insya Allah masyarakat yang menggunakan sepeda akan menjadi lebih nyaman, lebih aman. Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang turut hadir pada kegiatan tersebut, mengaku sangat mengapresiasi kota Pontianak yang sangat luar biasa. Baik dari masyarakatnya maupun pemerintah kota Pontianak. Harapannya kegiatan ini tidak hanya sebagai event ceremonial semata, akan tetapi memberikan dampak kepada masyarakat untuk mencintai kegiatan olahraga, serta menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Ya tentunya harapannya kita tidak hanya menggelar suatu event atau kegiatan semata, tapi ada dampaknya. Dampaknya yang utama yang kita harapkan tentunya bagaimana masyarakat mencintai olahraga dan olahraga sebagai filosofi gaya hidupnya atau lifestylenya. Sehingga dengan banyaknya olahraga tentunya partisipasi masyarakat yang aktif, Insya Allah tidak ada prestasi tanpa dukungan partisipasi masyarakat untuk membangun olahraga. Goes pesanan Nusantara di kota Pontianak dibagi menjadi dua kategori, yakni pelajar yang menempuh jarak 4,3 km dan umum pada jarak 21,5 km. Kegiatan dibuka secara resmi dan peserta goes dilepas oleh wali kota Pontianak Sultan Miji.